Peringatan 13+, konten ini tidak diperuntukkan untuk kalian yang berumur masih di bawah 13 tahun. Bagi penonton yang belum memenuhi persyaratan umum di atas, diharuskan untuk segera menutup video ini. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu apresiasi channel ini untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy the video. Halo Sobat Custom, apa kabar kalian semua? Kedua akan semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, kali ini gue akan men-share lagi lokasi dari Moulton Parrot. Player channel ini gue lihat sih rajin banget ya nyari Moulton Parrot sampai dia akhirnya nemu loh. Buat kalian yang susah nyari Moulton Parrot, mungkin bisa coba nih di lokasi yang akan gue share kali ini. Yuk kita review di mana lokasinya. Lokasinya itu di dekat Crystal Relic nih. Yang ada di utara Shesno Mount End. Koordinatnya 961416384. Nah, ini ada lokasi di petanya. Kalian manjat aja tuh nanti di atas Relic Crystal nya. Parrot ini mungkin bisa dibilang sebagai pet sejuta umat. Tapi ya karena sulit untuk menemukannya. Sulit ini dalam arti karena dari beberapa komen yang gue baca ya. Kalau player utopia origin menemukan Moulton Parrot, nah mereka bakal langsung membunuhnya nih. Mereka gak bakal share lokasinya. Jarang sih yang bakal share lokasinya. Bahan untuk membuat feed menjinakkan Moulton Parrot, nah itu adalah pertama Abelan. Abelan itu adalah salah satu yang harus kalian pancing tuh. Karena itu menurut gue bahan yang paling sulit ya. Bukan paling sulit sih yang memakan waktu dibanding dengan dua bahan lainnya. Dua bahan lainnya itu adalah Chili Feed sama satu lagi Wheat Feed. Nah, kalian bisa mencari Gandum dan Cabai. Player Chinese ini mulai nih untuk mengurangi darah dari peretnya. Wah, dia cuma pake pentukan wortel dong. Hadiah dari Garden. Gue sendiri sih belum punya ya pentukan wortel ini. Karena gue belum main utopia origin lagi. Nah, peretnya udah kena stun nih. Dan dia mengeluarkan feednya yang dia bawa tuh 56. Kita lihat berapa sih sisa dari feed yang dia gunakan ini. Apakah kepake semuanya 56-nya? Atau masih ada sisa? Oh, tersisa 16 nih. Berarti yang kepake cuma 40 feed. Nah, dia punya speed terbang yaitu 8169. Hmm, lumayan sih. Kalau kalian yang baru main utopia origin dan kalian dikasih feed nih sama player-player yang udah main lama, kalian bisa langsung pake. Karena peret ini bisa kalian pake dari level 1. Ya, balik lagi sih. Nyari feednya itu yang lumayan jadi PR. Bukan cuma nyari feednya, tapi nyari peretnya juga. Sekian video kali ini. Semoga kalian mendapatkan informasi yang bisa kalian gunakan nih. Untuk bermain utopia origin. Yaitu salah satunya adalah lokasi yang kalian bisa menemukan peret. Di Relic Crystal. Like video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Kegotra Kazama kalau kalian belum subscribe. Bagikan video gue di sosial media kalian ya. Di Facebook, Whatsapp, Instagram, semuanya. Jangan lupa komentar. Selalu bersyukur. Thank you. And bye-bye.